Hai assalamualaikum teman-teman apakah anda memiliki kendaraan atau motor motor balap rupanya teman kita ini punya motor balap dia tanya Bang boleh enggak dibawa ke jalan raya ya kan keren tuh bawa ke jalan raya jadi inilah yang akan kita bahas rekan tetap tonton sampai habis jadi rekan motor balap atau mobil balap sama aja itu itu tidak diregistrasi ya cuma ada surat faktur aja dia dari pabrik tidak diregistrasi di kepolisian tidak ada STNK nya tidak ada nomor polisinya karena memang digunakan bukan untuk di jalan sebagaimana diatur di undang-undang lalu lintas angkutan jalan ya kan jadi kendaraan balap itu motor balap kan digunakan di sirkuit di arena balap makanya kalau kita sering lihat motor balap itu diangkut kalau dia mau menuju tempat sirkuit atau tempat arena balap diangkut dia menggunakan mobil menggunakan pickup ya kan kan Nah kalau kita lihat nih banyak sekarang eh apa namanya penggemar ke penggemar motor trail ya kan Nah itu kan bukan motor balap itu sebenarnya Hai misalnya kalau dia beli motor itu kalau misalnya KLX atau apalah namanya itu atau Honda yang motor trail Tokawasaki itu itu kan diregistrasi ada STNK nya ada nomor polisinya meskipun digunakan juga untuk kegiatan balap di sirkuit Nah kalau itu bisa dipakai dan tetap menggunakan eh plat nomor ya standar lah sebagaimana diatur diundang-undang harus laik jalan dan laik jalan dan eh saat persyaratan teknis dan laik jalan memenuhi saat dia lengkap semua spion apa segala macam jadi kalau ada motor trail berkeliaran di jalan raya dengan gayanya nggak pakai plat nomor ya kan itu harusnya ditangkap ditilang dia karena memasuki jalan raya ya tapi kalau di sirkuit kan nggak perlu dia pakai nomor polisi nggak perlu pakai lampu terserah dia lah yang penting ngebut bisa juara kan begitu jadi pertanyaannya tadi rekan-rekan boleh nggak motor balap digunakan di jalan raya kalau motor balap yang memang untuk di sirkuit itu untuk di arena balap nggak bisa dibawa di jalan raya karena tidak diregistrasi nah sementara kendaraan yang di jalan raya itu harus dilengkapi STNK nah motor balap tadi nggak ada STNK nya itu rekan-rekan yang diangkut pakai mobil atau pick up menuju menuju arena balap tuh itu tidak ada STNK nya cuma faktur doang begitu ya paham ya rekan-rekan kan jadi kalau ada anda melihat motor trail nggak ada plat nomor ya dengan gayanya itu ngarang-ngarang itu ya itu seharusnya seharusnya petugas menilang itu ya kan pokoknya intinya kalau kendaraan jalan dipakai di jalan raya di jalan di jalan di jalan umum di jalan sebagaimana dimaksud undang-undang lalu seharusnya jalan wajib ada nomor polisi dan wajib ada STNK nya tetap tonton channel Bang Beni kita belajar hukum sedikit-sedikit supaya kita terhindar dari kesewonan-wenangan ya rekan-rekan saya mohon maaf kalau ada perkataan atau cara menyampaikannya kurang benar kurang pas menurunkan rekan-rekan tapi niat saya tidak ada lain hanya berbagi ilmu ya karena ilmu jangan dibawa mati kata orang-orang biar sedikit bisa bermanfaat bagi orang lainnya sampai berjumpa kembali tetap semangat dan jangan lupa boleh bertanya di komen ataupun di WA pasti saya jawab ya rekan-rekan tapi karena banyaknya yang bertanya mohon maaf kalau terlambat menjawabnya ngantri tapi semuanya pasti saya jawab rekan-rekan terima kasih sampai berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh